Gelang Kemala Jilid 22. Aku membela Yoksian dan mengancam bahwa rohku dan roh Yoksian akan terus mengganggunya kalau dia membunuh kami. Agaknya dia ketakutan dan dia tidak jadi membunuh kami, hanya melukai kami saja lalu pergi, memang telur busuk si jengklang KWI itu. Lalu Yoksian berhasil menyembihkan kami berdua dan dia lalu membawaku kepada suhengnya di Hirnalaya dan aku menjadi murid suhengnya dalam ilmu silat, juga murid Yoksian dalam ilmu pengobatan. Waduh, engkau hebat sekali, Tianli dan bagaimana denganmu, Licin? Bagaimana gurumu setelah terluka oleh pukulan jemci yang KWI? Dan selama ini engkau berada di mana saja aku? Ah, tidak ada yang menarik dengan pengalamanku, kata Chinlan Dunia ia menyingkap lengan bajunya ke atas sehingga nampak kulit jengannya yang putih mulus. Akan tetapi Tlanli tidak memandang lengan yang mungil dan putih mulus itu, yang dipandangnya adalah sebuah gelang yang dipakai gadis itu. Gelang Kemala itu. Preslos gelang yang dikalungkan di leharnya. Jadi gadis itu tunangannya? Licin. Tiba-tiba dia menangkap lengan gadis itu sehingga Licin menjadi terkejut bukan Ming. Eh, mengapa kau tanyanya? Licin, gelang Kemalamu ini. Suara Tianli tergetar dan wajahnya berubah sebentar pucat sebentar merah. Engkau, apakah memiliki nama Margabu benar? Mengapa ah, benar engkau rupanya? Licin, tahukah engkau apa artinya gelang Kemala ini untuk mu Licin menggeleng kepalanya dan memandang dengan bengong lalu mengerutkan alisnya? Apakah Tianli tiba-tiba menjadi gila pikirnya? Wajah pemuda itu demikian tenggang. Tianli, engkau ini kenapakah? Dan lepaskan lenganku, engkau menyakiti lenganku ah, maafkan aku, Licin. Aku begitu terkejut melihat gelang Kemala yang kau pakai ini. Licin, tentu ayahmu bernama Bu Cian, bukan aku tidak tahu. Licin menggeleng kepalanya. Ayah ibuku sudah meninggal dunia sejak aku kecil, dan aku tidak tahu siapa namanya. Sumo yang memelihara aku sejak kecil, tentu engkau orangnya. Tak salah lagi. Ya Tuhan, tak kusangka akan bertemu juga akhirnya eh, eh, nanti dulu Tianli, jelaskan dulu apa artinya sikapmu yang aneh ini. Tianli merogoh kebalik bajunya dan mengeluarkan gelang Kemala yang dia beritali dan dikalungkan di ehernya. Kau lihat ini Licin memegang Kemala itu dan mengamatinya. Eh, ha, ha, serupa benar dengan gelangku. Seperti kembar saja memang kembar. Memang gelang ini hanya ada sepasang. Di seluruh dunia, tidak ada lagi gelang Kemala yang serupa benar dengan ini seru Tianli Girang, entah mengapa. Hatinya terasa Girang bukan main setelah bertemu calon jodohnya dalam diri Licin, gadis yang baik dan yang dikagumi. Biarpun tadinya dia condong untuk tidak setuju dengan perjodohan yang ditentukan mendiang ayahnya sejak dia kecil itu, setelah kini mendapat kenyataan bahwa jodohnya itu adalah Licin, sama sekali tidak ada perasaan tidak setuju itu malah dia merasa Girang sekali. Apa artinya INL, Tianli? Mengapa engkau memakai gelang yang persis gelangku? Apa artinya semua ini? Mari kita duduk di sana dan akan kujelaskan semua kepadamu, Licin. Mari, di sana ada batu-batu untuk duduk dan di sana sunyi, mereka lalu pergi ke batu-batu besar itu dan timbulah kekhawatiran di hati Tianli. Bagaimana kalau Licin menolak perjodohan itu? Setelah mereka duduk di atas batu, Licin bertanya, Nah, apakah yang hendak kau jelaskan kepadaku? Aku ingin sekali tahu, Tianli, ketahuilah, sepasang gelang itu dahulunya milik ibu kandungku. Ketika aku berusia satu tahun, mendiang ayah kandungku menyerahkan sebuah dari sepasang gelang ini kepada seorang sahabat baiknya yang mempunyai seorang anak perempuan yang baru berusia beberapa bulan. Ayahku bernama Song TKWI dan sahabatnya itu bernama Bu Cian. G yang ini diberikan ayahku sebagai ikatan jodoh antara aku dan anak perempuan dari paman Bu Cian itu. Kemudian terjadi sesuatu yang hebat. Baik paman Bu Cian maupun ayahku telah dianggap pemberontak karena melawan seorang pangeran dan mereka dikeroyok pasukan sehingga tewas. Sebelum ibuku meninggal dunia, ibuku memberikan gelang ini kepadaku dan mengatakan bahwa aku telah ditunangkan sejak kecil dengan seorang anak perempuan yang juga memiliki gelang seperti milikku ini. Nah, demikianlah ceritanya, Li Qin. Tiba-tiba wajah Li Qin berubah menjadi merah sekali. Jadi, jadi, aku ini tunanganmu. Begitulah kalau menurut keputusan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kata Tian Li pada saat itu datang seorang laki-laki berlari-lari. Ah, Tian Li. Susah payah aku mencarimu. Rumah makan itu hanya mengatakan bahwa engkau keluar jalan-jalan. Kiranya berada di sini Tian Li memandang dan dia mengenal orang itu. Seorang piausu dari Kim Lyong Pang bernama O Kiu. Paman O, ada apakah engkau mencariku? Aku disuruh oleh sepetmu, yaitu So Pang Chu yang minta agar engkau suka datang ke sana. Sepetmu terancam bahaya besar, Tian Li. Kim Lyong Pang mengalami malapetaka dan sebagian besar anak buahnya sudah terluka. Bahkan sepetmu juga terluka. Dia minta agar engkau suka datang berkunjung. Sekarang juga, Tian Li merasa terkejut sekali. Baik, aku akan ke sana katanya. Kalau sepetmu mendapat malapetaka, aku pun akan ikut membantu, Tian Li kata Li Chin. Baik, Paman O, engkau berangkatlah lebih dulu. Aku menyusul biakangan, akan tetapi harap cepat-cepat, Tian Li. Kami khawatir terlambat, kata O Kiu yang lalu berpamit. Setelah orang itu pergi, Tian Li menceritakan dengan singkat hubungannya dengan keluarga So. Kalau begitu, kita harus cepat berangkat ke Pau Ting. Tian Li tiga angan khawatir, kalau Pamanmu itu banyak musuhnya yang liai, aku akan membantunya mengusir musuh-musuh itu tentang gelang, kata Tian Li. Untuk sementara kita tunda dulu urusan gelang kemala. Berita tentang itu terlalu tiba-tiba datangnya, aku masih bingung dibuatnya. Mari kita berangkat. Ah, biar aku mencari dua ekor kuda lebih dulu agar kita dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Mari Li Chin lalu menggandeng tangan Tian Li dan diajak pergi ke tempat penjualan kuda. Tian Li merasa jantungnya bergebar. Li Chin ini seperti kanak-kanak saja. Sembarangan saja menggandeng tangannya. Kalau tadi masih belum apa-apa, akan tetapi sekarang, setelah tahu bahwa Li Chin tunangannya, calon isternya, digandeng seperti itu hatinya menjadi berdetak-detak, berdebar-debar keras sekali sehingga dia khawatir detak jantungnya akan terdengar rohyeh Li Chin. Dengan rayal sekali Li Chin membeli dua ekor kuda yang baik dan tak lama kemudian mereka berangkat. Li Chin terpaksa menuruti permintaan Tian Li untuk singgah di rumah makan lebih dulu selain minta izin kepada majikannya untuk libur beberapa hari, juga untuk mengambil buntalan pakaian di mana tersembunyi pedangnya. Kemudian mereka berdua membalapkan kuda, meninggalkan kota raja menuju ke kota Pao Ting. Apa yang terjadi pada Kim Leong Pang di Pao Ting? Ternyata masih ada hubungannya dengan kedatangan Kot Beng KWI dan Tian Lo KWI yang pernah dikalahkan oleh Tian Li Daulu. Kedua orang ini agaknya maklum bahwa kekalahan Mirka tidaklah wajar, apalagulah kekalahan Tian Lo KWI yang perutnya di sepak kuda yang mengamuk. Setelah luka-luka Mirka semibuh kembali, mereka lalu mencari bantuan Toa Suheng, kakak seperguruan tertua, mereka yang berjuluk Butek Lo KWI, setan tua tanpa tanding, yang bertapa di Guha Siluman Bukit Setan Hitam. Butek Lo KWI INL dahulunya juga merupakan perampok, akan tetapi kini telah mengundurkan beri dan ilmu silatnya tinggi sekali. Setelah mendapat bantuan Toa Suheng ini, Kot Beng KWI mengajak 30 orang anak buahnya, menyerbu Kim Leong Pang dan menantang Soe Pang Chu. Terjadi pertempuran hebat dan banyak anak buah Kim Leong Pang yang terluka parah. Bahkan Soe Pang Chu sendiri terluka oleh senjata rahaslah yang dilepas oleh Butek Lo KWI. Akan tetapi Kot Beng KWI menarik kembali anak buahnya meninggalkan Kim Leong Pang lalu pada keesokan hatinya dia mengirim surat untuk melamar Soe HWI dan Lu Ching. Kalau kedua orang itu tidak diberikan kepadanya, dia akan membawa anak buahnya menyerbu lagi dan akan membunuh semua orang di Kim Leong Pang dan membawa dua orang gadis itu dengan paksa. Dia memberi waktu tiga hari agar kedua orang gadis itu diserahkan dengan sukarlah. Menerima surat ini, tentu saja Soe Pang Chu menjadi marah bukan main. Akan tetapi dia pun merasa khawatir karena mengetahui kekuatan pihak musul. Lalu dia teringat kepada Tian Li. Murid keponakan itu adalah seorang Yana, keli titik dua hatannya saja tolol akan tetapi diimen titik koma duga bahwa muridnya itu adalah seorang pandai. Maka, dia lalu mengutus Soe Kiu untuk mencarinya di rumah makan di kota raja di mana dia bekerja. Dia sudah mendengar dari anak buahnya yang pernah melihat Tian Li bekerja di rumah makan itu. Demikianlah keadaan Kim Leong Pang yang sedang prihatin menderita ancaman dari para perampok itu. Dengan menunggang dua ekor kuda yang baik, pada hari kedua Tian Li dan Li Qin memasuki kota Pao Tel NG dan langsung saja pergi ke Kim Leong Pang. Kedatangan mereka disambut kelembira oleh Soe Kian, akan tetapi Soe Hwe Ali dan Lai Song Ek menyambut dengan alis berkerut. Dalam keadaan gawat itu, ayahnya memanggil Tian Li. Mau bisa apakah pemuda tolol itu, pikir Hwe Ali. Akan tetapi tidak demikian dengan Li U Cheng. Gadis ini gerang dan merasa lega sekali karena ia merasa yakin bahwa Tian Li akan mampu menolongnya dari cengkeraman kepala perampok. Soe Kian lalu menjamu kedua orang muda itu dan semua orang duduk di ruangan tengah, selain untuk menjamu tamu juga untuk membicarakan urusan reka. Tian Li bertanya kepada Soe Pang Chu, Supek, aku mendengar bahwa Supek terkena senjata rahasia, bolahkah aku memeriksamu sebentar, barangkali Supek keracunan? Sedikit-sedikit aku pernah mempelajari ilmu pengobatan, sedikit-sedikit? Aha, murid Kim Sim Yok Sian bagaimana mengaku hanya belajar sedikit-sedikit? Ilmu pengobatanmu tentu tinggi dan hebar sekali, Tian Li. Tak usah merendahkan diri secara keterlaluan tegur Li Chirin sambil tersenyum. Mendengar ini, bahkan Soe Kian sendiri terkejut setengah mati. Engkau pernah belajar ilmu pengobatan dari Kim Titik Sim Yok Sian, Tian Li Ah, hanya sedikit-sedih, sedikit-sedikit lagi Soe Pang Chu cepat suruh memeriksa siapa tahu lukamu berbahaya, kata Li Chin. Soe Kian lalu menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan luka pada pangkal lengan kirinya. Luka itu memiru dan memang ternyata senjata rahasia jarum itu mengandung racun yang cukup berbahaya. Tian Li lalu membuat ramuan obat dan setelah obat itu diminumkan, racun itu pun lenyap seketika. Sebetulnya, apa yang telah terjadi, Soe? Paman Soe Yong tidak menceritakan secara jelas, tanya Tian Li kepada ketua itu. Soe Pang Chu menghela napas panjang. Ini semua gara-gara kot Beng KWI itu, semua ini gara-gara engkau. Li Tuako tiba-tiba Soe HWI berseru dengan alis berkerut dan mata memandang kepada Tian Li dengan marah. Kalau engkau dahulu tidak menghina mereka, tentu mereka kini tidak datang remikin susah kami. HWI jangan bicara lancang begitu bentak ayahnya. Beginilah ceritanya, Tian Li. Dua hari yang lalu, Kot Beng KWI dan Tian Lo KWI itu, bersama seorang lain yang gendut dan lihai bukan main, membawa 30 orang anak buah dan menyerbu Kim Lyong Pang. Kami semua tentu saja mengadakan perlawanan akan tetapi mereka itu kuat sekali sehingga pihak kami menderita banyak yang terluka. Akan tetapi Kot Beng KWI segera mundur dan mengirim surat kepadaku. Dia minta, agar kami menyerahkan adik-adikmu HWI dan Cheng Cheng kepadanya. Kalau hal ini tidak kami lakukan, mereka akan menyerbu lagi, membunuhi semua orang dan merampas kedua orang adikmu dengan kekerasan. Mereka memberi waktu tiga hari, jadi berarti besok adalah hari terakhir, suara ketua itu terdengar khawatir sekali. Karena mengingat bahwa engkau pernah menolong kami dari kesulitan, siapa tahu sekarang pun engkau dapat menolong kami, hai hai hik, urusan sekecil ini saja mengapa harus dibingungkan. Kalau mereka besok benar-benar berani muncul, aku akan membasmi mereka satu demi satu kata licin menyombongkan diri. Baru sekarang So Pang Chu memperhatikan gadis yang datang bersama keponakan itu. Tian Li, siapakah nona yang terhormat ini supek, nona ini bernar nabu licin, kata Tian Li dengan suara agak bangga karena dia merasa seperti memperkenalkan calon istrinya, laak adalah murid dari Ang Tok Moli, sepasang mati soiken terbelalak, demikian pula dengan yang lain-lain terkejut mendengar nama ini. Nama Ang Moli memang sudah mereka kenal sebagai nama seorang datuk wanita Yane Amatli Hai, Hwe Eli segera berseru, sekarang mengerti aku mengapali tuaku begitu berani dan tabah, kiranya datang bersama murid Ang Tok Moli yang lihai soiken mengerutkan alisnya dan melirik kepada puterinya yang dianggapnya lancang dan terlalu memandang remeh kepada Tian Li. Kemudian dia berkata kepada licin, harap nona maafkan bahwa penyambutan kami kurang hormat karena kami tidak tahu bahwa nona adalah murid Luciano We Ang Tok Moli. Akan tetapi harap nona ketahui bahwa pihak lawan amat berbahaya. Bukan saja tiga orang pimpinan itu hai, akan tetapi mereka juga membawa kurang lebih 30 orang anak buah yang rata-rata tangguh. So, Pangcu, urusan sekecil ini mengapa harus berpikirkan sampai pusing? Tiga orang pimpinan itu hanyalah anjing-anjeleng serigala yang hanya pandai menggonggong. Dengan adanya Tian Li di sini, mereka itu dapat berbuat apakah? Adapun telega puluh orang anak buahnya, mudah saja menghadapi mereka. Biarkan anak buahmu membuat barisan pendam dan siap dengan busur dan anak panah. Kalau mereka berani menyerbu, hujani mereka dengan anak panah, tentu mereka akan mampus semua. Dan para pimpinan mereka itu serahkan saja kepada aku dan Tian Li. Nah, mudah, bukan ayah, aku pun berani melawan mati-matian kepada mereka kata HW Li dengan lantang. Teo Chu juga akan melawan mereka dan Teo Chu sudah memberitahu kepada ayah agar mengirim pasukan untuk menangkap mereka semua kata Lai Xiong. Paman, meskipun aku tidak memiliki kepandaian tinggi, aku pun tidak takut ternelawan mereka. Daripada ditawan mereka, lebih baik melawan sampai mati kata pula Cheng Cheng. Wah-wah, semua orang di sini gagah-gagah kata Lai Xiong mengejek. Akan tetapi kalau pasukan pemerintah dikerahkan, aku tidak mau turut campur. Tian Li, sebaiknya kita pergi saja dari sini karena sudah ada pasukan pemerintah yang turun tangan. So Pang Chu berkata kepada muridnya, Xiong Ek, tidak perlu menggunakan pasukan. Urusan orang-orang Kang O tidak baik kalau dicampuri pasukan pemerintah. Kalau begitu, kita hanya akan menjadi buah tertawaan di dunia Kang O saja, baiklah, Su Hu. Kalau begitu saya hanya akan memesan agar mereka itu melindungi Li Sumoi dan Cheng Sumoi kalau keadaan mendesak, kata Lai Xiong Ek. Tian Li, bagaimana pendapatmu? Tanya So Kan yang melihat pernuda itu sejak tadi hanya menundukkan kepalanya saja. Supek, aku setuju dengan pendapat Li Chin. Kita siapkan barisan penam untuk melawan anak buah mereka. Ada pun tiga orang pimpinan itu kita ladapi secara jantan. Kita dapat mengandalkan kepandaian Li Chin untuk membantu kita menghadapi mereka, dan engka sendiri aku akan melihat dulu. Kalau kiranya aku dapat membantu, pasti aku akan bantu dengan taruhan nyawa, Supek, Bagus, dan Nonabu. Sebelumnya kami mengaturkan banyak terima kasih atas bantuanmu yang amat berharga. Hei hei, berkelahi memang hobiku. Mana ada bantuan-bantuan segala asal sediakan anggur yang jangan terlalu keras dan manis. Aku sudah senang. Eh, kedua enci yang ingin dirampas perampok, kalian memang gagah dan manis. Mari temani aku minum anggur, maukah melihat sikap Li Chin yang begitu polos dan jujur? Ceng-ceng segera tertarik sekali. Juga HW Li terpaksa menemaninya karena bagaimanapun juga, nama besar Ang Tok Mo Li membuatnya merasa segan. Dua orang gadis ini lalu pindah duduk dekat Li Chin dan segera. Mereka bertiga bercakap-cakap perfengan akrab. Li Chin memang seorang gadis yang terbuka dan jujur maka pandai sekali bergaul dengan siapa saja. So Ken lalu mengajak Tian Li untuk bicara berdua di dalam kamar sebelah dalam. Setelah lumpat berada berdua saja, So Pang Chu lalu berkata kepada pemuda itu. Tian Li, antara mendiang ayahmu dan aku terdapat hubungan yang erat sekali, dan kami berdua dahulu sudah seperti saudara sendiri. Oleh karena itu, ku harap engkau pun memandang aku sebagai pamanmu dan tidak menyimpan rahasia apa-apa lagi. Tian Li, sebetulnya engkau adalah murid seorang pandai yang menyembunyikan kepandayanmu, benarkah Tian Li merasa tidak tega untuk membohong supeknya yang amat baik kepadanya ini? Bagaimana supek dapat menduga demikian? Dan balasnya bertanya, So Pang Chu tertawa lirih, haha, supekmu ini biarpun bodoh akan tetapi bukanlah anak kecil seperti Hwe Eli atau Siong E. Aku sudah mempunyai banyak pengalaman hidup, sudah pula berpengalaman dalam perkelahian. Karena itu, tidak mungkin kalau semua gerakanmu tempoh hari karena kebetulan saja. Mengakulah, Tian Li. Mengakui kepandayanmu sendiri bukan berarti menyombongkan diri. Sebetulnya, selain ketika kecil dididik ilmu silat oleh mendiang ibumu, siapa lagi yang pernah mendidikmu dalam ilmu silat? Sebetulnya, saya pernah dilatih ilmu silat oleh banyak orang, supek. Sungguh memalukan bahwa sampai sekarang saya masih begini-begini saja, hem, dugaanku tepat. Coba katakan, siapakah guru-gurumu itu setelah dulu diajar oleh ibuku, yaitu ilmu silat kunlunpai, ketika berusia 10 tahun. Kemudian, saya lalu diangkat murid oleh guru yang pertama, yaitu Liok Tegelomo, souken membelalakan matahya. Liok Telomo adalah seorang datuk perselatan yang pandai, walaupun merupakan datuk sesat. Liok Telomo katanya kagum. Akan tetapi tidak lama saya menjadi renurit Liok Telomo, hanya 2 tahun saja, kemudian saya direbut dari tangan Liok Telomo oleh guru saya yang kedua, yaitu Jeng Cilang KWI. Jeng Cilang KWI souken berteriak karena nama ini adalah nama seorang datuk besar yang amat lihai. Wah, hebat sekali akan tetapi saya pun tidak lama beiajar pada Jeng Cilang KWI. Karena mencuri bakal kitabnya, saya hampir saja dibunuhnya, akan tetapi ditolong oleh Ang Tok Molli, maka saya mengenal baik lici muridnya. Karena terluka, saya lalu ditolong oleh Kim Sim Yok Sian dan kemudian menjadi muridnya dalam ilmu pengobatan. Dan saya diajak oleh Kim Sim Yok Sian pergi ke Himalaya di mana saya belajar ilmu silat dari seorang suhengnya yang pertapa dan bernama Tan Jeng Kun. Nah, demikianlah, supek. Ketika saya darang menghadap supek minta pekerjaan, saya tidak berani memamerkan kepandayan saya maka berpura-pura tidak bisa silat, souken tertawa bergelak, hahaha, sungguh mataku seperti buta. Memeiki murid keponakan yang amat lihayakan tetapi tidak mengetahuinya. Akan tetapi aku sudah mulai bercuriga ketika engkau mengalahkan Kot Beng KWI, oleh karena itulah maka aku menyuruh. Ong Kyo memanggilmu. Aku sudah sedikit rienduga bahwa engkau tentu menyembunyikan kepandayan. Dan sekarang riendugaanku benar. Ah, aku menjadi lega sekali, plan li, akan tetapi saya harap agar supek tidak menceritakan kepada ora gelang. Saya tidak ingin dianggap sombong dan pamer kepandayan, orang tua itu menghelana paspan yang. Salahku itu. Aku tidak dapat mendidik anak, aku terlalu memanjakan HWI sehingga ia suka memandang verendah orang lain. Kau maafkanlah HWI dan Siong Ek, Tian Li. Aku tahu bahwa mereka itu memandang rendah kepadamu, tidak mengapa, supek. Saya kira HWI karena Limoy masih terlalu muda saja. Saya tidak merasa menyesal, bahkan Limoy telah melatih ilmu tongkat memukul anjing kepadaku. Biarpun dia melatih dengan keras, akan, tetapi juga dengan sungguh-sungguh, haha, betapa lucu dan memalukah. Melatih ilmu tongkat kepadamu. Padahal, aku pun sudah tidak pantas untuk melatih ilmu silat kepadamu. Airh, kalau saja, mendengar orang tua itu tidak melanjutkan kata-katanya, Tian Li memandang wajahnya dan bertanya. Ada, apakah, supek ah, tidak apa-apa. Kalau saja ayahmu masih hidup, alangkah akan senang hatinya. Mari kita keluar lagi menemani, mereka. Kulihat temanmu licin itu seorang gadis yang terbuka dan cujur, dan mudah akrab dengan siapapun. Engkau memang akrab sekali dengannya, sebetulnya, sejak ia berusia 12 tahun sampai sekarang, baru saja saya bertemu kembali dengannya, supek. Selagi kami bicara, lalu datang paman ku kiu dan mendengar di sini terancam bahaya, licin lalu menyatakan untuk ikut dan saya tidak dapat menolaknya. Jawab Tian Li sejujurnya aku girang kalau engkau tidak akrab dengannya, Tian Li. Betapapun juga, ia murid Tang Tok Mo Li dan engkau tahu sendiri orang inacam apa datuk wanita itu, tapi, ia baik sekali, supek, kata Tian Li. Diam-diam merasa tidak senang supeknya memandang rendah orang lain. Syukurlah kalau ia baik tidak seperti gurunya, kata pula ketua KLM Liong Pang. Mari kita keluar, mereka melanjutkan percakapan sampai jauh malam dan pada keesokan harinya, Kim Liong Pang Ju sudah mengatur siasat seperti direncanakan licin, yaitu mengatur barisan pendam dengan sejumlah anggauta Kim Liong Pang bersembunyi dan siap dengan busur dan anak panah, berjaga-jaga di balik pintu gerbang Kim Liong Pang. Tak lama kernudian, musuh yang DL tunggu-tunggu muncul. Kurang lebih 30 orang datang dipimpin oleh 3 orang yang nampak menyeramkan, Oat Beng KWI si raksasa muka Bopeng, Tian Lo KWI yang tinggi kurus, dan seorang yang pendek gendut bermuka seperti kanak-kanak. Dia inilah yang berjuluk Butek Lo KWI, iblis tanpa tanding, T.W. Asuheng dari kedua orang kepala empok itu. Di punggung kakek pendek gendut itu terdapat sebatang pedang panjang. Melihat musuh sudah datang, maka Soe Pang Chu segera keluar menyambut. Dia drup teman Le Chiang Hoat dan Gan Buntek dua orang piaw su andalannya, kemudian HW Eli dan Siong Ek juga mendampinginya, barulah di belakang mereka berjalan licin dan Tian Li. Liu Cheng berjalan paling belakang, di belakang Tian Li dan seperti yang lain, Gadis ini pun sudah siap danaan pedangnya diinggang. Liko, si gendut itulah yang amat liai, bisik ceng-ceng kepada Tian Li. Mendengar bisikan ini, licin tertawa kecil. Si pendek gendut seperti babi itu? Hei hei, belar nanti aku yang membuntungi ekornya, kata licin dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kou Beng KWI mengerutkan alisnya ketika dia melihat Tian Li. Hatinya sudah menjadi panas sekali dan dia ingin sekali menuntut balas atas kekalahannya yang dahulu dan yang amat memalukannya itu. Akan tetapi, dia lebih dulu berteriak kepada So Ken, So Wang Chu, bagaimana jawabanmu atas lamaran kami tiga hari yang lalu? Apakah Hengka sudah siap untuk menyerahkan kedua orang nona itu kepada kami Kou Beng KWI? Tanpa kau jawab sekalipun tentu kalian semua sudah dapat menduga bahwa teledak mungkin kami menyerahkan puteri dan keponakan kami kepada kepala-kepala perampok seperti kalian. Dan kalau begitu, kami akan menghancurkan Kaim Leong Pang. Waduh, gagahnya si raksasa muka Bopeng ini tiba-tiba licin maju dan menudingkan telunjuknya kepada Kou Beng KWI. Engkau mengandalkan banyak orang untuk melakukan penyerangan. Apakah Hengkau tidak berani bertanding satu lawan satu melihat licin yang cantik jelita dan juga lincah itu? Kou Beng KWI memandang kagum. Siapakah engkau, nona? Dan apa urusanmu mencampun persoalan ini siapa aku tidak perlu kau tahu. Aku hanya bertanya apakah engkau dan dua orang kawanmu ini memiliki nyali untuk bertanding satu lawan satu? Kalau pihak kami kalah, sudahlah, engkau boleh bertindak apapun terhadap kami. Akan tetapi kalau kalian yang kalah, kalian harus cepat menggelinding pergi dari sini siapa yang takut bertanding satu lawan satu? Baiklah, aku akan maju lebih dulu. Siapa yang akan menandingi aku? Bocah tolol itu dia menudingkan telun, uknya kepada Tian Li, akan tetapi sesuai dengan rencana yang sudah mereka atur sebelumnya, So Pang Chu yang melangkah maju dan menghadapi Kou Beng KWI. Kou Beng KWI, akulah yang akan menandingimu katanya. Kou Beng KWI terkejut, akan tetapi juga girang. Dia tahu bahwa dianglara semua yang berdiri di pihak musuh, So Pang Chu adalah yang paling melihai. So Pang Chu, kalau engkau netaju lebih dulu, lalu siapa nanti yang akan menandingi kedua orang Su Hengku? Kembali Li Chin yang menjawab, heh, muka bopeng. Kalau engkau tidak berani melawan So Pang Chu, bilang saja, tidak berani, mengapa mesti pakai pembicaraan yang berputar-putar? Tentang siapa yang akan menandingi si kurus dan babi gendut ini, jangan khawatir, kami masih mempunyai banyak sekah jagoan. Tentu saja pihak musuh merasa marah sekali dan mendongkol sekali mendengar ucapan gadis yang pandai berdebat itu, sedangkan di pihak Kim Leong Pang ada yang tertawa, akan tetapi juga ada yang khawatir karena mereka tahu bahwa pihak musuh sudah marah sekali. Baik, kalau begitu aku akan menandingi So Pang Chu kata Kot Beng KWI sambu mencabut goloknya yang besar dan berat. Golok bergagang panjang itu memang merupakan senjatanya yang istimewa, sambil nemalangkan goloknya di depan tubuh, Kot Beng KWI siap menyerang So Ken. Ketua Kim Leong Pang ini pun sudah siap. Malam tadi sudah jiatur siasat bahwa dia yang akan melayani Kot Beng KWI karena dia sudah tahu sampai di mana tingkat kepandajannya dan dia merasa sanggup menandinginya. Ada pun dua orang So Heng dari Kot Beng KWI diserahkannya kepada Tian Li dan Li Qin. Engkau yang datah menantang kami, aku sudah siap, Kot Beng KWI majulah tantang So Pang Chu sambu melintangkan pedangnya. Hakiit Kot Beng KWI memibenta dan goloknya sudah menyambar dengan dasyatnya. Teranggut bunga APL berpijar ketika pedang di tangan So Pang Chu menangkis golok, bergagang panjang itu. Begitu terpental, golok itu membalik dan kini gagangnya menusuk ke arah dada So Pang Chu. Akan tetapi ketua Kim Leong Pang ini sudah mengelap ke samping dan pedangnya menyambar dengan tusukan ke arah lambung lawan. Kot Beng KWI memutar goloknya menangkis dan segera kedua orang itu sudah saling serang dengan hebatnya. So Ken memainkan ilmu pedang Kun Lun Pai yang indah dan cepat dan pedangnya menjadi gulungan sinar yang bergulat dengan sinar golok. Mereka saling serang dan mencoba untuk saling mendesak. Akan tetapi setelah lewat lima puluh jurus, segera nampak bahwa So Wipang Chu masih menang tangguh dan tingkat kepandainya lebih tinggi sehingga Kot Beng KWI mulai terdesak mundur. Sinar pedang menjadi semakin lebar sedangkan sinar golok ini terhimpit dan terdesak. Sing pedang meluncur dengan cepat sekali dan biarpun Kot Beng KWI sudah memutar golok menangkis, tetap saja pedang itu menyerempet pundaknya, merobek baju dan kulit sehingga pundaknya berdarah. Dia terhuyung ke belakang, akan tetapi So Pang Chu tidak melahjutkan serangan retia dan bahkan menarik pedangnya ialu melangkah mundur. Sudah jelas bahwa dia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan itu. Melihat ini, Tian Lok KWI marah dan dia sudah mencabut pedangnya dan menyerang So Wipang Chu sambil berteriak, So Pang Chu, akulah lawanmu, teranggak So Pang Chu menangkis tusukan pedang itu dan melangkah ke belakang tangannya tergetar hebat ketika menangkis ranyan itu dan pada saat itu Licin sudah maju menghadang. Terima kasih sudah menonton!